Halo teman-teman, senang bertemu kembali dengan saya, Ivan Lutfi, dari Divisi String Kita Anak Negeri. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagi pengalaman bagaimana cara membersihkan bow ini dari rosin-rosin yang sudah keada luarsa. Kenapa? Karena pada umumnya rosin-rosin yang keada luarsa ini akan mengganggu kualitas dari suara violin yang kita mainkan. Pertama, saya akan menjelaskan dan memberi contoh rosin-rosin yang telah menjadi keada luarsa dan menyebabkan kotoran pada bow ini. Ini merupakan lemak atau minyak-minyak mungkin yang ada di tangan kita tersentuh ke hair bow ini. Kemudian, saya akan memberi contoh bow yang keadaannya bersih seperti ini. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan dan mempersiapkan beberapa alat-alat yang harus kalian siapkan untuk membersihkan bow ini dari rosin-rosin yang sudah keada luarsa. Pertama, kita siapkan spon pencuci piring. Kedua, sabun pencuci piring, penghilang lemak. Ketiga, hair dryer, pengiring rambut. Pertama kali kita basuh hair bow ini dengan keran yang kecil. Dibasahin semuanya. Biasahin semuanya. Kemudian, kita berikan sabun. Di tempat spon ini. Kemudian kotoran ini, kita basuh dan gosok sampai dia hilang. Jangan lupa posisi dari hair bow ini tetap tegang. Jangan dikenorkan ya. Kita pegang seperti ini. Lalu kita tempel seperti ini. Dan kita gerahkan. Sampai dia bersih. Tahap berikutnya, kita keringkan bow-nya dengan kain kanebo atau kain kering. Kemudian hair bow-nya ini, kita keringkan dengan hair dryer. Posisinya tetap tegang. Setelah hair bow-nya ini kering, tidak ada air lagi. Kita berikan rosin dari mulai pangkal. Tekan sedikit. Posisi dalam keadaan menekan. Terus kita gerakkan seperti ini. Sampai ujung. Beberapa kali. Sampai rosin itu masuk ke dalam selah-selah hair bow-nya ini. Untuk mengecek cukup atau tidak rosinnya di dalam hair bow ini, cukup kita senggol di sini. Kalau dia ada putih seperti ini, ini berarti sudah cukup. Nah teman-teman, inilah hasil akhir dari proses pencucian bow yang kita sudah lakukan. Kemudian setelah kita lakukan ini dan kita sudah memberikan rosin secukupnya, Bisa kita coba untuk bermain. Mudah-mudahan suaranya lebih bagus dan lebih menyenangkan untuk setiap hari berlatih. Semangat, maju terus.